Oke, selamat datang di channel Sing Anak Tua Bersama gue Dito Wangsa di segmen Quick Review Nopi dulu ceh And, let's go guys Well, sebuah game karya anak bangsa Digital Happiness, sebuah developer berasal dari Bandung basisnya Dan ya, gue sebagai orang Bandung tentunya cukup bangga sama Digital Happiness Yang akhirnya merilis game terbarunya pada tanggal 21 Februari 2020, jadi delay satu hari ya Tapi kalau ngomongin Digital Happiness, Dreadout ini udah sempat happening banget Dari yang pertamanya sampai dimainin dengan PewDiePie Jadi bisa dibilang hampir semua orang yang suka dengan game-game horror Itu pasti tau yang namanya Dreadout Dan Digital Happiness juga gak berhenti di Dreadout yang pertama Sebelum sampai ke Dreadout yang kedua ini Sempat ngeluarin juga yang namanya Keeper of the Dark Dimana kalian ini bisa mainin game standalone barunya Dreadout Tetapi juga bukan sequelnya Kalian itu bakal kayak boss rush Jadi ngelawan boss-bossnya Untuk menikmati gameplay mekanik combat system Yang ada di Dreadout yang pertama Lalu keluar juga DreadEye Yaitu adalah Dreadout versi VR Dimana yang jelas gue tidak main Karena ya, udah VR, horror ya kan Ya enggak lah ya Dan kalo ngomongin game-game horror dari Asia itu udah banyak banget ya Kalo dari Indonesia sendiri tuh udah ada kayak Pulang Insanity, Pamali juga dan masih banyak yang lain juga kali ya Dan kalo Asia Tenggara itu kan pernah yang lumayan booming dari Thailand itu Home sweet home Yang kayaknya membawa banyak hantu-hantu lokal dari Thailand juga Dan tentunya gue gak main karena takut ya Dan langsung aja kita masuk ke plot cerita dari Dreadout 2 ini Dimana Dreadout 2 ini masih dilakoni oleh Linda Sebagai pemeran utamanya Dimana kalian buat yang gak tau ceritanya seperti apa Itu bisa lihat dulu story sofarnya di menu awal dari Dreadout 2 ini Dimana gue cukup setuju Dengan apa yang Aldo dari Delizy Monday bilang Bahwa memang cerita yang pertamanya buat orang yang gak main sama sekali Itu gak menarik banget Agak kurang penyampaiannya Sehingga tidak men-trigger lo untuk main Dreadout 2 ini Karena pengen tau ceritanya aja gitu Jadi ya silahkan diliat aja Tapi intinya kita masih main sebagai Linda disini Dimana Linda ini adalah satu-satunya survivor Dari kelompok anak SMA dan satu orang gurunya bernama Missy Sky Yang juga hot-hot-hot gitu ya Dan Linda juga masih penampilannya hot Dan menurut gue itu salah satu yang sengaja dibikin sama Digital Happiness Biar cowok-cowok itu pada main ya Untuk ngeliat bodi Linda yang asoy Gameway Dan disini Linda itu pengen mencari tau Sebenernya itu ada kaitan apa Dia dengan semua kejadian ini Dimana Linda itu yang pertama kan udah bunuh monster yang paling akhirnya Ternyata itu adalah penjaga Ya katanya penjaga dari monster yang lebih mengerikan lagi Gitu gara-gara itu Monster yang lebih mengerikan ini malah jadi lepas Dan disinilah Linda akan melawan monster tersebut Dan juga mencari tau sih Sebenernya itu kaitannya sama diri dia itu apa gitu Dan gue disini mau bilang terkait story-nya Sebenernya mungkin story-nya menarik Cuman kayaknya delivery-nya agak kurang sih Kalo menurut gue Kalo menurut gue ya Jadi ini yang pertama gue garis bawahnya adalah mengenai story-nya Mungkin kurang menarik Jadi langsung aja kita loncat ke gameplay-nya Yang pertama secara visual dari Dread Outing pertama Dread Outing 2 ini mendapatkan cukup banyak perombakan Banyak improvement dari segi visual Ya disini pake Unreal Engine juga Dan menurut gue ini udah cukup oke Walaupun gak jaman-jaman now banget gitu ya Tapi udah oke lah menurut gue ada improvement Yang kedua adalah Open World Ya semi-open world Itulah yang ditawarkan oleh Digital Happiness Dimana kalian akan menjadi orang yang bisa Pertama kalinya merasakan open world dari Indonesia Di Dread Out 2 ini Yang sayangnya kurang maksimal Menurut gue Menurut-bener ini bisa menjadi kritik membangun Buat Digital Happiness Karena menurut gue Di satu sisi gue sebut ini Sesuatu yang sangat menarik Karena gue orang Bandung ya Gue ngeliat environment-nya oke banget Dan open world-nya itu Bener-bener seru gitu ya Kalau buat orang Bandung Atau at least orang Indonesia Tapi buat orang luar Indonesia Mungkin menjadi hal yang cukup membosankan Karena kalian gak bisa ngapa-ngapain Di open world-nya ini Dimana kalian hanya bisa ngobrol-ngobrol sama NPC Dimana obrolannya juga gak terlalu penting Mungkin hanya memperkenalkan Apa yang biasanya diobrolin Sama orang-orang di Indonesia Atau di Bandung khususnya gitu ya Tapi untuk hal yang bisa dilakukan di open world-nya Hmm hampir tidak ada Walaupun open world-nya ini bisa kalian nikmati Sebagai sebuah transisi Setelah kalian itu intense gitu ya Ngelawan monster atau ngelawan musuh Satu kondisi yang intense Kalian akan di cooling down Sama kondisi open world-nya ini Tapi ya itu sayangnya Sekali lagi gue sebutin bahwa Tidak ada yang bisa kalian lakukan Karena bahkan gak bisa masuk ke minimarket Atau beli sesuatu barang gitu ya Untuk nambah health atau stamina Karena memang tidak ada health bar Tidak ada stamina bar juga Agak kurang maksimal aja open world-nya Bahkan lindanya ya Seperti yang Aldo bilang juga Aldo bilang bahwa Kenapa harus pakai baju SMA Dan banyak juga yang complain Kenapa lindanya selalu pakai baju SMA Padahal sudah tidak ada hubungannya Dengan sekolah lagi gitu ya Beberapa ceritanya tuh Tapi masih tetap pakai baju SMA gitu ya Biar kelihatan hot kah Padahal kan bisa aja ganti baju lain gitu ya Sempet sih pakai sweater Atau jaket warna merah gitu ya Cuman ya cuman sebentar juga Dan itu gak bisa kita pilih juga Padahal seru banget Kalau open world-nya kalian bisa masuk ke toko Terus milih baju Bikini mungkin Tapi ya gak bisa gitu Sayang sekali Padahal itu mungkin detail kecil Yang bisa membuat open world-nya Lebih menarik gitu Kalau menurut gue Selanjutnya adalah Yang mau gue bahas Tentang combat system Dimana combat systemnya ada dua Yang pertama adalah Yang klasik ya Dimana kalian bisa foto-foto Ala Project Zero AKA Fatal Frame Dimana kalian foto-foto si hantunya Dan itu tetap di Adain disini Dan bisa menjadi Tempat buat kalian Nostalgia sama Fatal Frame Sebenernya Cuman sayangnya Di boss fight yang awal aja Itu udah kerasa Mengganggu menurut gue Entah kenapa apa yang terjadi Ya karena rasanya Menyebalkan Dan jadinya agak sedikit ganggu Gitu ya Kalau menurut gue Padahal asik loh Kalau kalian udah dapetin ritmenya Tapi ya untuk adaptasinya Jadi cukup lama Dan karena hantunya bisa Tembus-tembus tembok juga Terus kalau kalian mau foto Juga harus ada delay-nya juga Walaupun mungkin itu Balancing biar kalian Gak terlalu mudah Untuk membunuh musuhnya kali ya Tapi ya kalau buat gue itu Cukup menjadi hal yang Membuat gue frustasi sih In not too good way Yang kedua adalah melee Akhirnya nih Kita bisa bacok Bisa tusuk musuhnya Dan ini cukup satisfying ya Selama ini kan kita Cuma bisa foto-foto doang Sekarang akhirnya bisa Kontak fisik gitu Sama si monsternya langsung Yang kalian bisa pakai pisau Bisa pakai kapak juga Dimana cukup kerasanya Kalau kalian pakai pisau Gerakannya lebih cepat Kalau pakai kapak itu Agak lebih lambat Karena memang berat ya Tapi lagi-lagi Ada beberapa masalah Yang gue temuin juga disini Dan lagi-lagi Belum maksimal juga mungkin Karena akan terasa agak aneh Karena kalian gak bisa Daging ya Gak bisa Menghindar gitu ya Jadi ya kalian lari-lari aja Dimana gerakan lindanya juga lambat Walaupun memang Seperti yang Aldo bilang juga Gue setuju Musuhnya juga gerakannya lambat Tetapi ya Jadinya agak sedikit Frustrating lagi gitu disitu Karena Rasanya pengen ngedodge gitu Rasanya pengen Ah gitu Tapi udah gak bisa gitu Gak dikasih fitur itu Walaupun kalau memang dikasih Memang jadi agak lebih gampang sih Karena gak pakai fitur itu pun Ngelawan musuhnya Ujung-ujungnya gampang-gampang juga sih Gitu Itu dua combat system ya Ada bagusnya juga Ya ada beberapa kritik juga dari gue Tapi Paling gak ada beberapa hantu Yang menurut gue menarik Dan boss fightnya juga menarik-menarik sih Menurut gue Walaupun ya Tentunya kekurangan tadi Menarik itu Tetapi at least secara boss fightnya Secara big picture Si boss fight-boss fightnya itu menarik Karena beda-beda Approachingnya Cara pendekatan boss fightnya Juga menarik-menarik Jadi ya Cukup oke lah Itu cukup menghibur Dari sisi boss fightnya menurut gue Selanjutnya adalah environment Atau lingkungannya Yang seperti gue bilang Banyak gimmick-gimmick ya Pas open worldnya Kalian sebagai orang Indonesia Khususnya orang Bandung ya Ini mirip banget sama Braga Ini mirip banget sama itu Itu tuh experience yang menarik Mungkin kayak orang Jepang Yang main Yakuza Makanya gue bilang Ada elemen Yakuza-nya disini Secara environmentnya Juga memang membuat orang Indonesia Jadi seneng ngeliat ya Ada gimmick-gimmick Tulisan-tulisan merek-merek Yang diplesetin gitu ya Terus juga Ada bioskop Dan disitu ada dread out juga Dipajang gitu Sebagai now playingnya gitu ya Tetapi ya mungkin Buat orang yang di luar Indonesia Itu agak Bingung kan gitu ya Entah itu menghibur atau tidak Karena memang Relevansinya terhadap orang-orang Indonesia Atau enggak ya Asia lah Asia Tenggara lah Khusususnya gitu ya Tetapi kalau yang gue suka Dari environmentnya Secara konsep Ini mirip banget sama Silent Hill Jadi banyak orang kan yang bilang Memang ini referensinya banyak ya Ada Resident Evil Ada Evil Within Ada juga Silent Hill Ada juga Fatal Frame Jadi banyak banget referensi Yang dimasukin ya Di dalam gameplaynya Dan game ini sendiri Dan yang paling menarik adalah Itu dunianya yang terbagi menjadi dua ya Kayak upside downnya Stranger Things Kalau kalian yang enggak tahu Silent Hill Jadi ada di satu lokasi yang sama ya Di tempat yang sama Tetapi Ada di situasi yang berbeda Dan penggambaran situasinya Gue acumin jempol ya Gue suka sih dengan situasi yang darknya Yang tiba-tiba Ada banyak tubuh-tubuh yang di stack gitu ya Terus nuansa creepynya juga dapet Dan itu gue suka banget Menurut gue disitu Digital Happiness cukup berhasil Kalau menurut gue Dan selanjutnya yang gue suka dari game ini Adalah scoringnya Ya scoringnya gue suka Walaupun memang Bukan yang spesial banget gitu Cuman untuk game Indonesia Entah kenapa kuping gue welcome gitu ya Ditambah lagi ini mengajak Musisi lokal ya Ada kuburan juga yang ngisi soundtracknya disini Dan itu enak banget denger Pas aja menurut gue Secara scoringnya gue suka banget Musiknya juga oke Cuman sayangnya Voice X-nya memang pelin-pelan Entah kenapa gue ngerasanya Ini voice X-nya agak aneh ya Lindanya juga enggak banyak ngomong Bahkan enggak ngomong Apakah dia bisu? Tapi juga ya Voice X-nya pelin-pelan Ada yang bahasa Indonesia Ada yang bahasa Sunda Ada yang bahasa Inggris gitu ya Kalau menurut gue akan lebih ideal Kalau misalnya bisa pilih aja Mau bahasa Indonesia full Atau mau bahasa Inggris full gitu Itu akan lebih oke menurut gue Dan kalau bahasa Sunda Harus tetap diadain It's okay Karena itu memang bahasa daerah ya Dan memang yang lebih butuh exposure Menurut gue Dan gue sebagai orang Sunda Tentunya akan Lebih gampang mengerti Bahasa Sunda Walaupun ada subtitle Buat yang tidak ngerti bahasa Sunda Tapi buat gue orang Sunda sih Apalagi teman-teman ya Yang mungkin ngerti bahasa Sunda Beberapa bahasa Sunda disini Akan jadi Bikin kalian mudah mengerti juga Gameplay-nya kayak gimana Atau ceritanya kayak gimana Gitu ya Dan yang selanjutnya menarik menurut gue Adalah hantu-hantu lokalnya Juga penggambarannya cukup menarik Menurut gue Cukup oke Walaupun ada beberapa yang repetisi Dari yang sebelumnya Jadi mirip-mirip Cuma dirubah-rubah sedikit Tapi hantu-hantu lokalnya Ada tambahan-tambahan Dan menarik Kayak ada tuyul juga Terus ada genru juga Dan lain-lain Itu menurut gue Cukup menarik Tapi sayangnya lagi-lagi Story-nya kurang baik ya Menurut gue penyampaiannya Naratifnya itu kurang menarik Harusnya sih seru ya Karena banyak juga Side mission kultural Yang dimasukin secara Kultural mistis Sususnya Budaya-budaya mistis ya Kalau ada yang kesurupan Harus dibeliin kopi Harus dibeliin rokok Itu menarik sih menurut gue Cuman sayangnya Deliverinya kurang maksimal Kurang apa ya Kurang pas aja menurut gue Jadi harusnya orang bisa Nikmatin story-nya Karena story-nya tuh Sebenernya Kalau delivery-nya pas Itu akan menarik sih Cuman sayangnya Deliverinya agak sedikit Kurang enak ya Mungkin perlulisan script-nya juga Kurang maksimal Jadi akhirnya Kurang bisa keterima dengan baik Si story-nya ya gitu Kalau menurut gue Jadi banyak orang yang nikmatin Yaudah gameplay-nya aja Nungguin si Apa sih namanya Nungguin jumpscare-jumpscare-nya aja Dan oh ya Ngomongin jumpscare Menurut gue di Dirt Mountain KL ini Jumpscare-nya gak terlalu banyak Jadi menurut gue Porsinya cukup pas Kalau menurut gue pribadi ya Mungkin ada yang bilang Bang justru kurang jumpscare-nya Ya silahkan aja Kalau menurut gue sih pas Enak segitu gitu ya Oke yang terakhir mungkin Kritik dari gue Satu lagi mengenai Si map kali ya Map-nya tuh emang gak ada Dan itu membuat gue Jadi agak sedikit kebingungan Karena memang Map-nya si lingkungan ini kan Agak repetitif di beberapa tempat Jadi membuat lu sedikit bingung Dan juga jadinya gampang nyasar Dan jadinya spend waktu Terlalu banyak disana Itu aja sih yang Disayangkan Tapi overall oke Kalau menurut gue Untuk game Indonesia Kari anak Bandung Sekali lagi gue cukup bangga Walaupun tentunya Banyak banget PR ya Yang harus diperbaiki Tapi ini membuat Gue bisa melihat bahwa Ada masa depan Dari gaming Indonesia Dan ini udah next level Kalau menurut gue Jadi buat kalian yang Mungkin suka game horror Menurut gue ini harus wajib Banget masuk list game Yang wajib dimainin sama kalian Karena Menurut gue Dari harganya sih Worth it lah Dan kekurangan-kekurangannya Menurut gue Masih sangat bisa ditolerir Dan kalau ngomongin bug Digital happiness Banyak sekali melakukan Patch ya Belakangan ini Jadi gercep juga ya Untuk ngebenerin semua patch-patchnya Walaupun memang Yang gue mainin Di awal-awal kemarin Belum ada patchnya Cukup bikin frustasi Ada beberapa Miss yang stuck Gak bisa dimainin pake Stick kayak Yang kita benerin peti Waktu puzzle di peti-petinya Itu agak bikin kesel sih Memang karena Bug dan glitchnya Yang bikin frustasi juga Kalian bisa stuck juga Kalau masuk pintu Tiba-tiba gak bisa Keluar Gak bisa jalan Karena pintunya tabrakan Terus juga bisa dihimpin Sama musuh-musuhnya Pokoknya Kalau ngomongin glitch Banyak lah Yang akhirnya harus Force close Dan ulang lagi Dan gak ada Save game Yang bisa manual save Jadi savenya itu Terserah mereka Jadi kalau kalian Tiba-tiba nge-crash Kalian bisa ulang Di tempat yang Jauh sekali Perjalanannya Dan mengomongin play hour-nya Jadi kalau kalian yang mau main Berapa lama sih bang Sebenernya kalau kalian cukup Gak ada rintangan Bisa sekitar 4 atau 5 jam mungkin Tapi kalau kalian mungkin Yang agak bingung di puzzle-nya Atau kalian yang kesulitan Ngelawan boss fight-nya Mungkin bisa sampai 7-8 jam Jadi ya variabilenya segituan sih Paling cepat 4 atau 3,5 jam Paling lama bisa 8 atau 10 jam mungkin Tergantung dengan bagaimana Kalian menghadapi Hal tersebut Dan gue sempat cobain Mainin game ini Sama adik-adik gue juga Sama keluarga gitu ya Sama temen-temen juga Dan mereka yang newcomers Yang penasaran Oh game Indonesia ya Dan mereka akhirnya mau coba Mereka agak kesulitan Di game level design-nya sih Menurut gue Level design-nya agak terlalu Membingungkan Sehingga membuat newcomers Jadi bingung Kalau gue yang biasa main game Agak lebih mudah ya Untuk ngikutin Tapi newcomers Jadinya agak repot Untuk mainin game ini Gitu aja sih Oke gitu aja mungkin Dari gue dituangsa Untuk game yang satu ini Game Dreadout 2 Sekali lagi selamat ya Buat digital happiness Game-nya oke Menurut gue Dan semoga Semua kritik gue bisa Diterima dengan baik Menjadi sebuah Apa ya Pertimbangan lah Buat game selanjutnya Gitu aja dari gue dituangsa Semoga video ini bisa membantu kalian Dan silahkan dibelilah Karena gak terlalu mahal juga Gitu aja dari gue Play original Pengambilan original Dan Coba bersyukur Bye-bye